Ini ya, seorang suami, cukup ya, pertanyaan itu saja, baik. Suami harus sadar dulu kalau dia itu imam. Imam itu mimpin. Harus sadar dulu. Kalau tidak sadar, jangan nikah, jangan jadi imam. Nah, menyadari dirinya seorang imam, mimpin. Ngayomi dong. Segala permasalahan dia harus menyelesaikan. Kalau dia tidak bisa, harus minta bantuan yang lainnya. Yang bilang dia harus merasa itu. Permasalahan itu macam-macam. Ekonomik dia cari nafkah, dan seterusnya. Termasuk, mohon maaf, permasalahannya adalah, eh, istrinya kurang adab. Dan begitu, melanggar syariat. Dia manusia murni. Istri bukan malaikat, kan? Anggap saja seorang suami menemukan istrinya melakukan kesalahan. Mungkin tidak sholat, tapi tiba-tiba mabuk, dan sebagainya. Atau, na'udzubillah, semoga Allah menjawabkan. Kepresat, zina, dan sebagainya. Kalau bicara masalah, boleh mencerai itu sebenarnya gampang kriterianya. Tapi, fungsi imam itu harus dihadirkan dulu dong. Diindik dulu dong. Kan begitu. Istri melakukan hinaan, zina, dan sebagainya. Maka kalau suami tidak kuat, dicerai saja. Kenapa? Karena akan merusak nasabnya di kedepan hari. Karena sudah tidak dipercaya dalam hal ini. Tapi kalau dia seorang mungkin, saya sih saya kepleset, dan sebagainya. Seorang suami lalu mencoba untuk membesarkan hati agar bangkit. Kemudian dia merawatnya, sah. Boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan, dia harus bisa betul merawat. Bukan suatu ketika marah, lalu membongkar raibnya. Bukan. Tapi sebuah kemuliaan. Namanya seorang imam harus merasa. Harus itu resikonya. Dan, sanjungan dari Allah nanti yang didapat. istri melakukan banyak kesalahan. Iya. Dididik. Tapi kalau saya dididik sekali, dua kali, tiga kali, maka, ya, daripada kebawa juga, dia masuk dalam wilayah ketidakbaikan, maka sah mencerai. Maksudnya apa yang kamu hadirkan? Jangan biarpun boleh mencerai, tapi jangan gampang-gampang. Misalnya sudah batas, istri tidak mau diingatkan. Urusan, dia masih mabuk. Tahu-tuhnya apa? Masya Allah, yang sering, na'udhuillah, pinjam online riba. Itu yang banyak suami yang adu. Tidak tahu sampai, tidak tahu bisa dihitung. Istri yang sering pinjam online riba. Innalillah. Ya, sebetulnya kalau diingatkan sekali dua kali, ya bisa dibuang. Kenapa? Dia memasukkan ke perut anaknya barang haram. Secara fikir, ya sah-sah saja. Kenapa? Diingatkan, tidak mau. Diingatkan, diingatkan, dia kan tidak mau. Ya kan? Jangan, jangan. Sebentar, suami sudah memenuhi. Kalaupun suami belum bisa memenuhi, tentunya diajari agar dia tidak mengambil dengan cara yang haram. Ada kan pinjam online ya? Yang sampai nyungsep-nyungsep itu banyak. Dan kita harus nyelesaikan berapa banyak orang yang begitu. Istri kalau sudah tidak bisa, akan bahaya. Tapi kalau istri salah, bukan berarti langsung serta-merta kita buang. Dia manusia dong. Kita bimbing, kita ini. Itu adalah pangkap tinggi. Kalau bukan suaminya dulu yang mendidik, siapa dong yang mendidik ini? Makanya bagi suami itu jangan gampang-gampang cerai, 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 dan sebagainya itu. Itu ya, paham. Jadi ada batasannya. Masalah boleh ada batasannya. Tapi masalah tarbiah, pendidikan, dan jihad beda. Batasannya kalau seorang wanita sudah melakukan kefasekan, dan dia sudah tidak bisa ditahan. Misalnya yaitu judi, minuman keras, tidak mau sholat, na'udzubillah zinah. Maka, karena itu dosa besar diingatkan, diingatkan kok masih tidak bisa. Maka, seorang suami sudah tidak dosa lagi, meninggalkannya. Karena apa? Ini pelanggaran dosa gede. Dosa besar. Kalau dosa kecil, ya kita semuanya ngel. Dosa-dosa ya. Kalau dosa besar, itu adalah sudah cukup sah. Bagi seorang suami. Tapi ingat, bukan langsung kita ke tahapan cerai. Didik dulu dong. Didik masih ya, semakin sabar semakin. Sebab apa? Ada sebaikan orang menemukan istrinya itu juhat banget. Cuman jahatnya tidak berzina. Kalau zina itu memang bukan kehinaan yang sesungguhnya sih. Jahatnya itu tidak mengerti buatnya sama suami kasar, bukul, waduh pokoknya segala macam. Rubahnya sang laki-laki itu bertahan. Kenapa? Biar aku saja yang didolimi. Aku khawatir kalau dia aku cerai, lalu menikah dengan orang lain, lalu suaminya didolimi, lalu tidak kuat. Wah hebat banget laki-laki ini. Jadi biar dia saja ada yang. Ada semacam itu. Dan orang itu diangkat jadi wali. Tapi kalau jadi wali, jangan gitu dah. Jangan pakai istri jahat deh. Enggak enak. Jadi wali itu istrinya soleh. Enggak enak enak. Cuman ada begitu itu. Jadi seperti itu ya. Jangan gampang langkah-langkah. Nah kemudian, mungkin Anda mau bertanya lagi dia. Enggak usah dilanjutkan. Jika masalah sangat pribadi, itu datang kepada Ustadz nanti. Batasan-batasannya. Khawatir nanti. Oh istri saya begini. Itu juga menjelekan istri. Di depan orang. Istri saya begini enggak. Saya kasih rambu-rambu. Ada dosa gede. Tidak mau sholat. Inuman keras. Enggak puasa Ramadan. Enggak ada sebab. Ngambil riba. Enggak bisa diatur. Ngambil riba tetap saja. Na'udu bila zina. Itu adalah sebab-sebab. Menjadikan seorang suami, setelah mengingatkan tentunya, kalau ternyata tidak bisa. Tidak usah meneruskan itu semua. Karena apa? Membahayakan. kepada nasabnya, kalau itu zina. Dimakan anaknya keharoman. Repot. Menghantarkan ke neraka. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri boleh minta cerai dengan catatan-catatannya yang serupa. Seperti itu. Semoga Allah menjaga semuanya. Enggak ada yang seperti itu. Indah semuanya ya. Yang ada wanita-wanita solehah. Biarpun saat ini belum solehah. Yang suka pinjem online itu bikin nyiksa suaminya. Tolong sadar. Taubat. Takutlah kepada Allah. Yang masih suka tolak pinggang. Ngomong kasar ke suami. Yang jago kredit sampai suaminya terseksa. Tidak sholat. Ayo malam ini. Selamat tinggal dengan dosa-dosa itu. Demi kebahagiaan nanti di akhirat. Allahuaklam bisawab.